Jadi kali ini saya akan memberikan tips untuk mengganti bearing motor KLX atau D-Tracker Jadi ini motor kendalanya susah untuk dikendalikan apalagi melewati jalan berbatu Dan seperti yang sudah saya coba itu pelaknya itu terasa oblak Dan untuk membukanya kita menggunakan kunci 22 dan kunci 18 Jadi kunci 18 itu digunakan untuk menahan baut yang sebelah kiri Itu supaya memudahkan saya melepas men belakang Saya menggunakan jack untuk mengganjal motornya Kalian juga bisa menggunakan barang lain Sekarang kita membuka di bagian seal bearing yang sebelah gear Dan jangan lupa juga disitu Di dalam sebelum bearingnya itu terdapat klip Jadi kita buka dengan obengnya Nah iya itu memang ketika dirasa memang sedikit goblak pada bearingnya Jadi itu sebenarnya yang menyebabkan Tidak enak untuk dikendarai motor ini Sekarang kita lepas klipnya memang agak sedikit susah sebenarnya Untuk membuka bearingnya kita menggunakan Baut panjang yang lebih kecil dari asroda Jadi kita melepas bearing yang bagian cakram itu terlebih dahulu Dan ini sekarang sudah terlepas Jadi kita melanjutkan Membuka dengan cara yang sama juga Tetapi masukkan dulu as dalamnya itu As kecil itu setelah itu kita pukul Untuk bandnya sendiri ditahan Menggunakan kaki Supaya mudah keluarnya Punya saya ini sebenarnya yang rusak Yang kuat oblak itu hanya satu Jadi saya pikir terlanjur dibuka Saya ganti saja semuanya Dan nanti akan saya tambah lagi Grease nya itu Sekarang kita pasang bearing yang barunya Jadi kita menggunakan baut dalam Asnya itu yang selongsongnya itu Bearing itu seharusnya Sebisa mungkin untuk tidak memukul bagian dalam Bagian selongsong dalam bearing itu Jadi takutnya merusak lahirnya itu Selanjutnya kita Masukkan dulu selongsong itu Dan sebelumnya kita lumasi sedikit Lubang-lubang as rodanya juga kita lumasi Supaya menghindari karat Selanjutnya kita pasang bearing yang baru Kita lakukan sama dengan cara tadi Dengan memukul sisi-sisi bearingnya Dan menghindari memukul sisi dalam bearing itu Takut merusak lahirnya Oke sudah selesai Terima kasih telah menonton! Ini tadi bearingnya untuk seal bagian bearingnya itu Benar-benar seal bagian bearing itu Sudah saya lepas Untuk saya menambah Grease nya Ke Laker-laker yang bagian dalam Jadi kita tambah lagi Karena dari fabric itu Hanya sedikit saja diberi Dan sekarang kita pasang seal nya Jadi dengan cara ini mungkin Akan bisa lebih bertahan lama Yang sebelah ini juga kita tambah lagi Tambah banyak Lumayan harus banyak sebenarnya Kalau untuk seal bagian ini ada dua bearing Yang sudah sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa juga pasang kembali Seal nya tuh seal bearing nya Dan sekarang kita pasang Dan sekarang kita pasang snap ring nya Jangan lupa juga snap ring itu pada bagian Gear Pada sebelah gear ya Bukan di sebelah cakram nya itu Harus hati-hati Memasang nya Karena sedikit sulit menggunakan obeng ini Jadi sekali lagi Snap ring nya itu dipasang di sebelah Gear nya itu ya itu Untuk mengkunci bearing nya tadi Jangan lupa juga seal luarnya kita pasang semua kiri kanan nya Sekarang kita pasang kembali Bannya Jangan lupa setelan rantai agak dikendurkan sedikit Supaya mudah memasang nya Setelan rantai agak dikendurkan Jangan lupa Lantai nya juga dikendurkan kembali Supaya Karena tadi sebelumnya sudah dikendurkan pemasangan bearing sudah selesai jadi saya rasa masalah ini sudah terpecahkan jangan lupa untuk subscribe komen dan share supaya nanti saya bisa lebih menyajikan video-video yang lebih bermanfaat kedepannya terima kasih